Pemirsa jelang acara istana berbatik pada hari ini di istana negara Jakarta sejumlah persiapan dilakukan termasuk gladi resik yang dipantau langsung oleh wawamin parek kraf Angela Tanu Sudipio. Ya baik pemirsa saat ini saya sedang berada di gladi resik untuk acara istana berbatik yaitu yang akan dilaksanakan pada tegal 1 Oktober 2023 tepatnya pada hari esok dan saya disini sudah langsung akan berbincang dengan Ketua Pelaksana dari Istana Berbatik sudah ada Wakil Menteri dari Ibu Angela Tanu Sudipio. Baik Ibu, bagaimana selamat malam? Ya Bu, saya akan tanyakan mengenai acara hari esok. Bagaimana kesiapan hari esok menjelang acara istana berbatik? Ya yang pastinya kita sudah mengecek persiapan sejak kemarin ya. Dari kemarin kita melihat sampai malam dan hari ini sudah mulai terlihat ini stagenya sudah mulai rapi LED-nya, dekornya, lightingnya sudah mulai sempurna dan tadi sejak sore sudah diadakan gladi resik ya beberapa peraga juga sudah hadir untuk berlatih dan semoga bisa menjadi tayangan yang sangat menarik untuk dilihat bagi pemirsa di rumah. Boleh sedikit dikasih bocoran, sekiranya-kiranya siapa saja yang akan meramaikan acara istana berbatik? Boleh, boleh. Jadi bagus banget. Besok itu akan beragam sekali yang memeragakan. Ada dari anggota-anggota kerajaan ya, di mana mereka akan membawakan koleksi dari kerajaannya. Jadi ini akan sangat spesial dan mungkin pertama kalinya karena akan ada dari beberapa kerajaan. lalu ada juga dari public figure, influencer, atlet ya dan tentunya membawakan batik-batik yang lebih kekinian. Ada juga dari para menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga dan dari Dubes. Ini juga akan menarik karena mereka akan membawakan batik-batik dengan kemungkinan ciri khas dari negaranya masing-masing. Dan juga ada professional model tentunya yang akan membawakan batik-batik yang dari desainer kenamaan Indonesia yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif. Diharapkan besok acaranya berjalan lancar dan juga bisa dijadikan sebagai inspirasi pengrajin batik di Indonesia ya, Bu Gomen. Terima kasih atas waktunya. Ya, pemirsa dari Jakarta, Ulina Iyasha, Dias Aynis melaporkan.